Nekat beraksi di siang bolong, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api babak belur dihakimi warga di kawasan Pramuka Jati, Senen, Jakarta Pusat. Dua pelaku lainnya melarikan diri. Gagal beraksi, pemuda pelaku pencurian sepeda motor langsung menjadi bulan-bulanan warga di jalan Pramuka Jati, Senen, Jakarta Pusat. Dengan wajah babak belur, pelaku diseret paksa oleh sejumlah warga yang masih terbakar emosi. Aksi main hakim sendiri itu bukan tanpa alasan, karena kekesalan warga atas ulah pelaku dan kedua rekannya yang mencoba mencuri sebuah sepeda motor sport yang terparkir di bawah jalan. Sang pemilik motor yang memergoki aksi kejahatan tersebut langsung berteriak meminta pertolongan. Namun ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api dan senjata tajam. Melihat keributan itu, dua wanita yang diduga rekan pelaku menangis isteris. Kasus pencurian dengan kekerasan ini ditangani petugas atres krim Polsek Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Stunusanjaya, Ainyus melaporkan.